Halo guys, kita berjumpa lagi Kali ini kita berada di daerah Kulonprogo Tepatnya berada di Girigondo, Kali Gintung, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta Dimana yang akan kita telusuri ini merupakan bangunan bersejarah yang berupa makam dari Pakualaman Nah, menurut sejarah Bangunan ini dibangun pada tahun 1900 Dari zaman Adipati Pakualam yang ke-5 sampai ke yang terakhir kemarin itu dimakamkan di sini Untuk yang sebelumnya, 1-4 itu makamnya ada di daerah Kota Kedek Saya juga mengecek di dalam peta Belanda tahun 1935 Bahwa bangunan yang ada di depan kita ini yang berupa masjid Pakualaman ini Ini itu sudah ada di peta Belanda tahun 1935 Namun untuk bentuknya saya kurang begitu paham apakah sudah seperti ini atau dulu menggunakan kayu Ini alamat dari makam Girigondo Nah, jadi makam ini itu sekarang atau disebut juga dengan makam Girigondo Saya kurang tahu untuk posisi yang di sebelah sana itu merupakan makam atau apa yang di sana Jadi sebelum memasuki ke area makam itu di sini ada dua kapura besar Di sampingnya ada dua kapura kecil Dan di sini ada beberapa tangga Seperti Royal Symmetry seperti ini Ini buat orang-orang yang berbahasa Inggris Nah, yang di sini yang bahasa Indonesia Makam Girigondo Secara geografis makam Girigondo ini terletak di disun Girigondo Desa Galingitung, Kecamatan Temon, Kabupaten Pulauan Progo, daerah istimewa Yogyakarta Nah, makam Girigondo ini mempunyai luas 15 hektare Jadi makam Girigondo itu merupakan sebuah makam keluarga Pakualaman Dan keturunannya letak makam ini itu berada di atas perbukitan menoreh guys Jadi sehingga untuk menuju makam ini itu terdapat tangga berundak yang bersepanjang 500 meter Jadi setengah kilo guys ini sampai atas sana Kondisi makam itu berteras dan luas paling atas dikelilingi pakar dan teralis besi Nah, kita itu sekarang ada di bawah dan nanti kita akan naiki tangga ini Ini lokasi di dalamnya Terus ini masjid yang ada di sini Nah, yang ada di depan sana itu guys Nah, di sini Oh, Girigondo ini ternyata makam yang pertama kali digunakan pada bulan September tahun 1900 Sebagai makam KGPAA Pakualam yang kelima seperti yang saya ceritakan tadi itu Oke guys, sambil bercerita kita akan coba untuk naik ke atas Itu di sana ada penjaganya Kita izin dulu Untuk sampai ke bagian atas Ada? Mesti anak kata-kata gue Ada? Ini guys, makam Girigondo Ini masuk cagar budaya ya Jadi lokasi ini tuh sudah masuk tentang cagar budaya GSM Ini sudah merupakan cagar budaya Salah satunya yang ada di daerah Kulonprogo Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Makam Pakualaman ini itu merupakan kompleks makam bagi adipati Pakualam Beserta keluarganya dan kerabat-kerabatnya gitu guys Jadi lokasi ini tuh ada di perbukitan Menoreh Tapi di sebelah sini tuh biasa disebut sebagai bukit Girigondo Itu ada di daerah Temon Kulonprogo Oke, sejarah singkatnya saya ceritakan Jadi ini merupakan makam khusus untuk para adipati Pakualam beserta keluarga dekatnya Jadi sejarah pemakaman Girigondo itu dimulai pada tahun 1900 Ketika Pakualam yang kelima memerintahkan untuk pembangunannya ya Nah, angka tahun ini tertera dalam prasasti di pintu gerbang di halaman atau teras pertama guys Nanti di bagian atas sana Ini ada di teras satu Kita coba izin dulu untuk ke atas Pak Tadi ekspor tengah, nggak nginggil nih kok Mas Gak apa? Gak waktu nama ngeksplor ngeyoutube Sumpah ya mas Nah, jadi ada angka 1900 dari tahun pembuatannya itu Konon kabarnya itu ada di dinding pagarnya itu guys Nanti kita coba untuk melihatnya Saya juga baru pertama kali ke lokasi makam ini Nah, ini tuh tinggi banget Ini saya kurang tahu untuk anak tangganya itu jumlahnya berapa Yang jelas dikatakan dalam bacaan yang ada di depan sana Di bawah tadi tuh 500 meter panjangnya Ini bagus banget Dari lokasi ini tuh terlihat bagian los sampai sana itu Kita berada di daerah temon Berarti di ujung sana itu sudah Purworejo itu guys Nah, sana itu Sudah Purworejo Cukup mudah sekali Kalian kalau mau ke sini Bisa cari di Google Maps Jadi yang dimakamkan di sini Seperti yang saya katakan tadi itu Itu mulai dari Pakualam yang kelima Sampai dengan Pakualam yang ke delapan Terus Kita lihat yang di sini itu apa ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Nah, memicatkan atau sedikit cerita tentang makam ini Itu pemakaman Geri Gondonyu ini berdiri di atas sebuah bukit Dan menghadap ke arah selatan Ada pun tata ruang di pemakaman ini tuh mirip dengan pemakaman Imogiri Yaitu di kaki bukit terdapat masjid makam yang ada di bawah tadi Dan ada untuk mencapai bukit ini tuh Tempat pemakaman Tokoh-tokoh utamanya Jadi ternyata ada 258 buah anak tangga Kita coba cek guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oh ternyata ini juga makam guys Backlack Nah itu di bagian dalam Terus ada beberapa yang belum digunakan Tapi sudah di Konblok-konblok gitu Saya kurang tahu ini makamnya siapa yang disini Yang jelas ini merupakan kerabat dari Pakualam Tapi kalau menurut dari yang saya baca Itu Dari keseluruhan pemakaman Gerikonda itu ada 6 halaman yang Ditata meninggi ke belakang Untuk halaman 1 yang paling bawah Apakah ini yang dimaksud Itu dimakamkan beberapa orang kerabat jauh Pakualam Jadi Tapi disini cuma ada 2 Untuk makam kerabat jauhnya Yang halaman 1 ini Yang ini atau yang bagian atas Ya tidak dapat memastikan guys Kita coba untuk yang di bagian atas sana Kita naik lagi Jadi jumlah tangga yang ada disini itu 258 anak tangga Terus di halaman kedua Itu belum ada makam Saya kurang tahu ini halaman 1-2nya itu yang mana Nanti kita coba Tanya-tanya misalkan kalau di atas ada orang Tadi sebenarnya ada Yang bersih-bersih mungkin itu juru kuncinya Kita naik dulu guys Disini nafas saya sudah terengah-engah Tapi lokasi disini ini cukup sejuk Karena banyak pepohonan Dan lokasinya berada di atas bukit Di deretan bukit perbukitan menoreh Ini disebut sebagai Bukit Kirigondo Nah disitu Kita juga menemukan makam-makam Mungkin ini yang disebut sebagai Halaman pertama ya guys Oh ternyata disini Masih ada belokan Halaman si Cigi Melelahkan guys Untuk naik kesini Itu di bagian bawah 258 anak tangga Disana itu juga sudah Perbukitan Tapi saya kurang tahu itu bukit apa juga Disini ada makam itu Di bawah pohon besar-besar Nah mungkin ini yang dimaksud dengan Halaman pertama Dari makam Kirigondo guys Dimana Di halaman pertama ini Itu dimakamkan beberapa orang Pejabat jauh Pakualaman Yang saya sebutkan tadi Berarti yang itu bukan ya Saya kurang tahu yang itu guys Tapi bangunannya yang disana itu bagus Seperti rumah gitu Dan tadi Baru ada dua Makam Lah ayo tel Ini kalau sendiri kesini Lumayan horror guys Karena memang Disini kuburan tua Berarti tahun 1900 Dan Lokasinya disini baru mendung Apalagi kalau kalian datangnya malam Ini horror Itu ada makam pejuang guys Ini disini Ada bendera dan bambu runcingnya Oh ternyata ini berundak-undak Nah ini yang merupakan halaman pertama Ini mungkin Ini mungkin Uh Tetu itu Gak kayak bandara ini Kayak Rel kereta api Rel kereta api Bandara Wah ternyata disini Kita juga bisa melihat Rel kereta api Dari bandara Zia Itu disana guys Saya yum sedikit Nah ini Ini merupakan rel kereta api Dari bandara Zia Yang baru dibuat Karena Rel kereta api itu Melayang Jadi Di atas ketinggian gitu guys Jadi tidak seperti Pada umumnya kereta api yang Sekarang tapi itu di atas Nah disana itulah Di paling ujung di kapura ini Itu Ada Sebuah Prasasti yang berupa Tanggal atau tahun pembuatan Yung Disini ada juru kunci Makam Kiri Gondok ini Namanya Mas Lurah Mas Rokanudin NK Saya lanjutkan Untuk cerita sedikit tentang Bangunan Makam ini Untuk halaman pertama Tadi Yang ini Terus halaman kedua Itu yang di bagian atasnya itu Itu Belum ada makam Coba Nanti kita Coba lihat Betul Kita lihat yang di bagian Kedua Yang disana itu Ayo Assalamualaikum Disini pohonnya besar-besar guys Nah ini halaman yang kedua Yang tadi Dibilang Belum ada Yang dimakamkan disini Terus Salaman ketiga Dan keempat Ketiga dan keempat Digunakan sebagai Makam kerabat Dari Pakualam Ini guys Ini sudah ada makamnya Disana juga sudah Itu Gak 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 nah ini jika dilihat dari atas dari Astana Giri Gondoh itu merupakan dengan rel kereta api yang dibuat melayang dari Bandarazia kita berada di wilayah Temon Kulonprogo Yogyakarta terus di bagian ujung sana itu sudah merupakan Murwarjo guys seperti inilah kondisi tahun 2021 dari Astana Giri Gondoh nanti kita coba untuk melihat prasasi dari pembuatannya itu ada di Gapura itu guys untuk di halaman kelima itu dimakamkan kerabat dekat dan para tokoh utama yaitu Pakualam lima sampai dengan Pakualam kedelapan itu dimakamkan di halaman enam makam-makam Giri Gondoh itu ditempatkan dalam Cungkup-Cungkup khususnya untuk makam para tokoh utamanya selain berada di dalam Cungkup juga masih dinaungi gerobokan dari kayu yang dihiasi ukuran-ukuran dengan ragam hias sulur-sulur dan geometris seperti itulah sejarah singkat dari Astana Giri Gondoh yang dibuat dari tahun 1900 guys di sini ada tulisan alas kaki dilepas jadi ketika kita naik ke sana kita harus melepas alas kaki yes di sana ada tulisan PA yaitu Pakualam terus di sini di bagian sini itu ada ada dua seperti tempat untuk istirahat bagi orang-orang yang hadir di sini guys ini ada peraturan ya terus di sana itu ada tulisan seperti ini coba kita untuk ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Sultan Agung Hanyokrokusumo Sultan Yogyakarta yang pertama terus ini merupakan bagian-bagian dari mungkin yang dimakamkan di sini guys di sini ada dua pohon pakis sebelum masuk ke dalam terus di bagian tebing dibuat seperti ini supaya tidak longsor tanahnya nah di bagian dalam itu merupakan makam dari Pakualam guys di bagian sini di bagian sini nah ini yang saya maksud sebagai prasasti perubatan dari makam Astana Kiribundo ini tahun 1900 untuk Pakualamnya itu ada di bagian dalam ruangan itu yang di sana itu ada seperti apa ya mustakal mustakal besar-besar gitu guys dan di sini merupakan kerabat-kerabatnya dan orang-orang terdekat dari Pakualam dan dari sinilah kota Kulonprogo Kulonprogo terlihat di sana itu merupakan bandara Zia nah ini dan rel kereta apinya sudah sampai sini guys nah itu ada pesawat yang sedang mengudara di sana nah ini merupakan bandaranya di sini dan rel kereta apinya sudah sampai di di sini ini itu di seberang sana sudah laut itu itu menara menara apa namanya menara pandang atau apa yang di bandara itu ini oke guys mungkin video penelusuran kita kali ini tentang makam Kiribundo yang ada di daerah Temon Kulonprogo saya ajupkan sampai di sini dulu bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar apabila ada salah kata dalam saya memberikan informasi atau kurang valid informasinya bisa ditambahkan di kolom komentar kita bertemu di video selanjutnya Ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati